Singkatnya mereka pun mulai berlatih bela diri dasar yang diajarkan oleh salah satu guru di sana Yang bernama Guru Gye Di sana juga ada Hang Feng yang selalu memperhatikan Xiaoyan Lalu Guru Gye menghentikan sesi latihan itu Hang Feng di sana berbicara kalau ia sangat terpesona melihat Xiaoyan yang saat itu mengalahkan musuhnya Dengan jurus pukulan 8 ekstrim Maka dari itu ia ingin Xiaoyan menunjukkan jurus itu lagi kepadanya Sesaat Xiaoyan menyembunyikan cincin itu di sakunya Lalu secara tiba-tiba Hang Feng menyerang Xiaoyan dengan jurus tersebut Yang membuat Xiaoyan mengalami luka dalam yang cukup serius Hang Feng bertanya dari mana Xiaoyan mempelajari jurus itu Karena jurus itu salah satu jurus rahasia yang hanya diajarkan oleh beberapa orang saja Dan bisa didapatkan apabila mereka bisa masuk ke dalam dimensi pavilion Namun Hang Feng tidak menyadari kalau dimensi itu berada di cincin milik Xiaoyan Hang Feng tiba-tiba menghina ibunya Xiaoyan Dan mengatakan ibunya itu seorang pengkhianat yang sudah mencuri ruang dimensi pavilion Belum sempat Xiaoyan membalas pukulan dari Hang Feng Guru Gye tiba-tiba menjatuhkannya Dan menghukum Xiaoyan karena mencoba melawan seorang guru Terlihat Xiaoyan sedang berlatih ilmu bela diri Namun lagi-lagi guru Gye yang memang tidak menyukai dirinya Selalu menyiksa Xiaoyan dan memukulnya Dengan dalih ia sedang mengajari mental Xiaoyan agar menjadi lebih tangguh Xiaoyan pun dianggap lemah dan tidak berguna Dan guru Gye lagi-lagi menghukumnya dengan menyuruh membersihkan beberapa ruangan di akademi Xiaoyan hanya diam dan tidak melawan perintah guru gila itu Terlihat ia sedang membersihkan ruangan latihan Xiaoyan memberikan obat di depan pintu supaya stamina kakaknya selalu sehat Lalu gurunya mengatakan Xiaoyan harus berterima kasih kepada orang yang telah menindasnya Dan menjadikan itu sebagai semangat bertarung Ia pun diajari cara membuat obat tanpa menggunakan tungku Melainkan hanya dengan tangan saja Dan cara itu tidak banyak orang yang bisa melakukannya Dan kebanyakan dari para master saja yang bisa melakukan hal tersebut Lalu di saat sesi latihan Lagi-lagi guru Gye mencoba menyiksa Xiaoyan Namun kini Xiaoyan berhasil menahan beberapa pukulan dari guru gila itu Namun ia dipukul secara tiba-tiba di saat ia sedang lengah Dan itu dilakukan guru Gye agar reputasinya tidak jelek di depan siswa baru Dan seperti biasa Xiaoyan lagi-lagi dihukum Singkatnya Xiaoyan menanyakan di mana letak kamar mandi di akademi itu Karena ia akan membersihkannya Bai Cheng mengatakan kalau guru Gye baru saja menyuruhnya untuk menunjukkan ruangan obat Yang harus dibersihkan oleh Xiaoyan Xiaoyan yang tidak tahu apa-apa lalu diantar ke ruangan obat Lalu ia tak sengaja melihat sebuah obat yang jatuh Di saat ia hendak membersihkannya Ia malah ditangkap oleh para senior Dan dituduh mencuri obat di sana Guru Gye mengatakan kalau ia tidak pernah menyuruh Xiaoyan untuk membersihkan ruangan obat Ia menyuruhnya untuk membersihkan WC saja Ternyata di sini Xiaoyan telah difitnah dan dijebak oleh Bai Cheng Tentu saja hal itu membuatnya kesal kepada Bai Cheng yang sudah menjebaknya Ia pun seketika memukul Bai Cheng yang membuat Bai Cheng kesakitan Guru Gye dan Hang Feng berniat akan mengusir Xiaoyan dari akademi Untung saja kepala sekolah meredakan situasi itu Ia tak percaya kalau seorang pencuri berani melawan seperti itu Kepala sekolah pun akan menyelidiki kasus itu lebih lanjut Sebagai gantinya Xiaoyan akan dikurung selama 3 hari Ia pun merasa kesal karena Bai Cheng yang selama ini dianggapnya baik Ternyata telah menjebaknya dan berpura-pura baik saja Teman-temannya pun merasa khawatir kepada Xiaoyan Dan menaruh dendam kepada Bai Cheng Tapi tiba-tiba Bai Cheng dan anak buahnya datang ke sana Dan seketika memukul mereka semua Saat di dalam kurungan Xiaoyan tak sengaja melihat salah satu seniornya Sedang berbicara kalau ia akan menemui ketua klan Aula Jiwa yang sangat jahat Hal itu membuat Xiaoyan merasa curiga Singkat cerita 3 hari kemudian Kini ia pun telah dibebaskan dari sana Lalu ia merasa terkejut melihat kamarnya sudah hancur berantakan Dan ia akhirnya tahu kalau itu ulahnya Bai Cheng dan anak buahnya Di saat malam ia membangunkan Xiaoyan Dan mengajaknya pergi ke suatu tempat Ternyata Xiaoyan sedang mengintip seniornya Sedang menyembah ketua klan Aula Jiwa yang sangat jahat Lalu guru tua mengatakan Xiaoyan harus menghentikan seniornya Dan ia akan memberikan sedikit kekuatannya kepada Xiaoyan Agar bisa melawan ketua klan Aula Jiwa itu Dan terlihat ketua klan Aula Jiwa yang bernama Fan Long menghampiri pengikutnya Di sana ia memberikan tetesan darahnya untuk mereka Yang diyakini darah itu dapat membuat mereka menjadi lebih kuat dan hidup abadi Xiaoyan pun bertindak dan meneriaki mereka semua Fan Long yang menyadari ada orang di sana Lalu menyuruh pengikutnya itu untuk menyerang Xiaoyan Tapi seketika Xiaoyan dapat menghempaskan mereka semua hanya dengan satu kibasan Lalu ia pun langsung menyerang Fan Long Dan berhasil memukul mundur ketua klan Aula Jiwa itu Tiba-tiba ular keluar dari gerbang dan menghempaskan dirinya Ia berserta Xiaoyan pergi dari sana Sesaat Xiaoyan begitu terkejut melihat kedahsyatan kekuatan Xiaoyan Saat sedang lari dari sana ternyata ular itu mengejar mereka Yang membuat Xiaoyan hampir saja terbunuh Namun dengan sekuat tenaga ia pun berhasil membakar ular itu Dengan api yang sudah ia pelajari dari guru tua Dan seketika ular itu berubah menjadi sebuah kotak Dan Xiaoyan pun pingsan di tempat Sedangkan Xiaoyan bertemu dengan Fan Long Dan ia pun akhirnya diculik Esok pagi pun tiba Xiaoyan menceritakan semuanya tentang tadi malam Kalau para senior sudah bersekutu dengan klan Aula Jiwa Tentu saja para guru tidak percaya Terutama guru Gye Ye dan Hang Feng Ia pun menunjukkan sebuah gaya Yang biasa dilakukan oleh ketua klan Aula Jiwa Hal itu membuat Hang Feng terkejut Para tetua pun mengakui Kalau gaya itu adalah gaya dari klan Aula Jiwa Dari sinilah mereka semua akhirnya mempercayai perkataan Xiaoyan Lalu para senior pun dibawa menghadap ke guru Di sana darah mereka diteteskan ke sebuah kayu Dan benar saja Kayu itu seketika berlubang Dan mengeluarkan binatang yang aneh Para senior pun ketakutan Dan meminta maaf kepada guru-guru di sana Namun mereka dibuat pingsan oleh kepala sekolah Kepala sekolah menyuruh para guru Untuk menyelidiki kasus ini Dan disuruh untuk merahasiakan kejadian tersebut Agar semua siswa tidak panik Lalu kepala sekolah akan mengirim beberapa guru Untuk mencari Xiaoyan Yang saat ini telah diculik oleh Fan Long Singkatnya, ular yang sudah dikalahkan oleh Xiaoyan kemarin Dijadikan sebuah pedang oleh guru tua Dan diberikan kepadanya Namun pedang itu sangat berat Dan Xiaoyan tak mampu mengangkatnya Apalagi menggunakan pedang itu Akhirnya sang guru mengajari Tiga gerakan mematikan Dalam menggunakan pedang Guru tua pun mempraktekan tata caranya Yang membuat Xiaoyan sangat terkagum-kagum melihat itu Sebelum ia mempelajari jurus itu Ia harus berlatih untuk mengangkat pedang tersebut Terlihat ia berlatih dengan gigi Dan hingga pada akhirnya Secara perlahan Ia pun mampu mengangkat pedang yang sangat berat itu Lalu ia pun mulai belajar Dan menguasai tiga gerakan Dalam menggunakan pedang Singkat cerita Hu Jia, Tian dan adiknya sendiri Sedang memerahi Xiaoyan Karena ia bertindak tanpa mengajak mereka Saat sedang mengobrol Tiba-tiba Ada sekelibat orang yang lewat di depan mereka Alhasil mereka bertiga pun menjadi pingsan Xiaoyan pun terkejut melihatnya Ternyata itu ulah Fanlong Yang langsung menyerang Xiaoyan Fanlong datang ke sana Karena ia ingin ular miliknya Dikembalikan kepadanya Karena ular itu adalah senjata miliknya Xiaoyan pun berjanji akan mengembalikan ular itu Besok malam Singkat cerita Besok malam pun tiba Terlihat ia menyeret ular itu Untuk dikembalikan kepada Fanlong Namun Xiaoyan mau Xiaoyan dikembalikan terlebih dahulu Baru ia mau memberikan ular itu Namun Fanglong disini berkhianat Ia ternyata ingin membunuh Xiaoyan Ataupun Xiaoyan disana Dalam waktu sekejap Ular itu telah berubah menjadi sebuah pedang Xiaoyan lalu menggunakan jurus berpedangnya Ia pun mengeluarkan gerakan pertama Yang membuat Fanlong seketika langsung mental Pertarungan pun akhirnya terjadi Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan jurus gerakan ketiga Guru tua yang sedang memberikan sedikit kekuatannya kepada Xiaoyan Menjadi terkejut Karena dirinya sendiri belum siap Hal itulah yang membuat pedang itu seketika jatuh ke tanah Di saat Fanlong hendak menyerang Xiaoyan Untung saja guru tua berhasil menggerakkan pedang itu Dan memberikan kekuatan level dewa kepada Xiaoyan Yang membuat Xiaoyan berhasil memukul Fanlong Hingga membuatnya jatuh ke jurang Karena kekuatan sebesar itu Ia pun menjadi mimisan Karena tubuhnya masih belum siap menerima kekuatan level dewa itu Lalu ia pun membawa Xiaoyan pergi dari sana Singkatnya Guru tua mengatakan itu adalah kekuatan level dewa yang sangat hebat Bahkan ketua klan Aula Jiwa yang terkenal sangat jahat dan kuat pun Dengan sangat mudah dikalahkan dengan kekuatan itu Mendengarkan hal itu Xiaoyan semakin menggebu-gebu untuk menjadi lebih kuat Di akademi, berita tentang Xiaoyan berhasil mengalahkan Fanlong Dengar oleh para guru dan tetua Mereka sangat terkejut mendengarkan berita itu Karena mereka semua apabila bergabung untuk mengalahkan Fanlong Mungkin saja mereka belum bisa mengalahkannya Maka dari itu para guru terkejut setelah mengetahui Kalau Xiaoyan mampu mengalahkan ketua klan Aula Jiwa itu seorang diri Para guru pun curiga kalau Xiaoyan saat ini sedang menyembunyikan jati diri dan kekuatannya Namun kepala sekolah mengatakan untuk tidak usah memperpanjang masalah ini Hal itulah yang membuat Hanfeng dan guru Gu sangat kesal dengan kepala sekolah Yang terlalu baik dengan Xiaoyan Di tempat lain, Xiaoyan dihampiri oleh Baicheng dan anak buahnya Di sana Baicheng hendak memberikan pelajaran buat Xiaoyan Namun ternyata Xiaoyan telah menyembunyikan teman-temannya di sana Dan malah Baicheng dan anak buahnya lah yang akan diberikan pelajaran oleh Xiaoyan Karena sudah berani menindas teman-temannya kemarin Para senior pun dihajar habis-habisan Lihatlah di sini Masukan dan spiritual Suama Kita saja Suama 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 Lalu Xiaoyan memberikan peringatan kepada Bai Cheng Untuk tak usah lagi menindas siswa baru Apabila itu terjadi, ia tak akan segan-segan memukulnya lagi Bai Cheng yang ketakutan akhirnya kabur dari sana bersama anak buahnya Kini para siswa baru hendak mengangkat Xiaoyan menjadi ketua mereka Dari sinilah Xiaoyan membuat klan Dan nama klan mereka adalah Klan Api Dan ia pun dipilih oleh para siswa untuk menjadi ketua Lalu singkatnya, tanpa sepengetahuan Xiaoyan Mereka bertiga meminta persetujuan dari Guru Lin Untuk membangun klan Api mereka Yang dimana visi dan misi klan Api mereka akan membuat perubahan untuk para siswa baru Dan akan membuat para siswa baru menjadi lebih pintar dalam mata pelajaran Ataupun ilmu bela diri Tak lama kemudian, Xiaoyan tiba di sana Dan ia pun baru menyadari kalau teman-temannya saat ini hendak meminta tanda tangan kepada Guru Lin Untuk mengesahkan klan Api mereka Melihat antusias mereka, Guru Lin akhirnya menandatangani surat itu Dan mereka pun menjadi senang karena klan Api mereka telah resmi di akademi Di sisi lain, Bai Cheng sedang membujuk adiknya Yaitu Bai San Untuk membalaskan dendam kepada Xiaoyan Karena sudah mempermalukan para senior Kini Xiaoyan pun mendeklarasikan Api Dan para siswa baru yang menjadi pengikutnya menjadi sangat senang Mereka pun meminum air tuak sebagai terbentuknya klan Api Lalu terlihat Xiaoyan sedang membuat obat untuk meningkatkan stamina ilmu bela diri Dan obat itu nantinya hendak mereka jual Agar klan Api mereka mendapatkan pundi-pundi uang Tian yang merupakan siswa jurusan dokter menjadi terkejut Karena ia sendiri bahkan tidak mampu untuk membuat obat sebanyak itu Dalam waktu singkat Lalu Hu Jia menunjukkan uang hasil penjualan obat mereka Yang laris manis di pasaran Tak lama kemudian, klan Api mereka dihampiri oleh klan Obat Yang diketuai oleh Han Di sana, Han mengajak klan Api untuk bekerja sama Yang di mana Han akan memberikan pasokan tumbuhan ataupun tanaman Agar Xiaoyan dapat membuat obat Dan hasil penjualan obat itu akan dibagi dua dengan mereka Tentu saja Xiaoyan menolak mentah-mentah permintaan itu Karena tanpa bantuan klan Obat Klan Api mereka bisa berdiri sendiri Hal itu membuat Han menjadi murka Ia merasa kesal Karena klan Obatnya disaingi oleh klan Api milik Xiaoyan Untuk menunjukkan klan siapa yang terbaik Han memberikan tantangan tertulis untuknya Dan mengajaknya berduel 5 lawan 5 di arena pertarungan Berita pertarungan antara klan Api dan klan Obat pun telah tersebar luas Dan kini siapapun pemenangnya nanti Obat-obat yang mereka jual akan dijadikan obat yang terbaik di pasaran Di sini Han melakukan kecurangan Dengan memakan pil peningkat level kekuatan agar ia menjadi kuat Sedangkan Xiaoyan sedang menyusun strategi untuk melawan klan Obat nantinya Setelah itu ia pun menemui guru tua Untuk belajar cara meningkatkan kekuatan dalam menggunakan pedang Guru tua memberikannya pelatihan agar tubuhnya menjadi kuat Dengan cara bersemedi di bawah terjun air yang sangat deras Dan Xiaoyan dipinta harus mampu menghentikan gerakan air di sana Kalau hal itu mampu ia lakukan berarti tubuhnya telah menjadi kuat Ia pun mulai berlatih untuk menghentikan air terjun itu Sedangkan teman-temannya saat ini sangat khawatir kepada Xiaoyan Yang secara tiba-tiba menjadi sakit dan demam Oleh karena itu Xiaoyan pun tak bisa ikut bertarung Dan kini mereka hanya berempat saja yang bisa bertarung Di saat waktunya telah tiba Kini Xiaoyan masih belum sadar dari semedinya Akhirnya mau tidak mau Mereka pun membawa Xiaoyan yang masih bersemedi ke arena pertarungan Demi untuk memperhambat waktu Hujiya akan turun duluan Dan membiarkan Xiaoyan untuk bertarung terakhir Han yang melihat Xiaoyan masih semedi lalu meremehkannya Dan menganggap Xiaoyan saat ini sedang ketakutan Kini pertarungan pun dimulai Hujiya dengan sekuat tenaga mengalahkan musuhnya Karena ia memang jago Anak buah dari Han dengan mudah ia kalahkan Kini ia harus melawan tiga orang di sana Alhasil ia pun kualahan dan hampir kalah Xiaoyan dengan cepat datang membantu Untuk memukul mundur ketiga musuhnya tersebut Kini Han yang harus turun tangan Karena Han telah memakan pil peningkat kekuatan Ia pun dengan mudah mengalahkan Hujiya dan Xiaoyan Dan kini tersisa Tian seorang Ia yang tidak jago dalam bela diri Memilih untuk bertahan dari serangan Han Ia pun harus diserang oleh beberapa orang di sana Yang membuat ia akhirnya kualahan dan kalah Xiaoyan akhirnya dapat meningkatkan kekuatan di tubuhnya Dan ia berhasil menghentikan air terjun di sana Dan tiba-tiba anak buah dari Han terpelanting Dalam waktu sekejap Xiaoyan sudah membawa Xiaoyan ke tepi arena Ia berjanji akan mengalahkan Han dan anak buahnya Hanya dengan menggerakkan tubuhnya Han beserta anak buahnya terpental keluar arena Dan menyisakan Han sendiri Sesaat Xiaoyan mengeluarkan pedang ular tersebut Dan berhasil memukul Han Di sini Han melakukan kecurangan lagi Dengan memakan semua pil peningkat kekuatan Yang membuat tubuhnya secara tiba-tiba menjadi bengkak dan membesar Beberapa jurus Xiaoyan bahkan tidak mempan kepadanya Namun Han bukanlah musuh yang berat bagi Xiaoyan Alhasil Xiaoyan mampu mengalahkannya Dan memberikan pukulan aku puntur Agar obat yang di dalam tubuh Han menjadi hilang Karena apabila obat itu tidak dikeluarkan Tubuh Han akan meledak Dan duel antara klan itu akhirnya dimenangkan oleh klan api Dan kini obat yang sangat direkomendasikan untuk jual di pasaran Adalah obat dari klan api Dan part ketiga pun selesai Oke terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini Dan menunggu video-video yang Mimin upload Sampai berjumpa di part berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh